Dikira anaknya, kisah Ibu Iyos gendong boneka lusuh selama 18 tahun. Sosok seorang ibu memang selalu memiliki tempat khusus di hati anak-anaknya. Namun, kehadiran sosok anak juga tidak kalah penting bagi seorang ibu. Seperti potret kehidupan seorang ibu bernama Ibu Iyos yang menganggap boneka sebagai buah hatinya. Seperti dikutip dari unggahan akun Instagram at unikinfo.id, diketahui bahwa ibu Iyos asal Majalengka ini gendong boneka selama 18 tahun yang ia anggap sebagai anaknya. Sebuah video memperlihatkan ibu Iyos yang dihampiri oleh beberapa orang laki-laki dan diajak ngobrol. Respons ibu Iyos dalam berkomunikasi sama sekali tidak terhambat. Ia bisa berbicara seperti halnya orang lain. Saat dikunjungi ke kediamannya, ibu Iyos menyambut mereka dengan ramah dan senyum semeringah. Ia juga bersalaman dan menjawab pertanyaan dengan baik. Ibu namanya siapa? Ibu, tanya suara laki-laki yang memegang kamera dan merekam. Ibu Iyos pun menjawab namanya. Saat ditanya apakah boneka yang ada di gendongannya itu adalah anaknya, ibu Iyos mengiyakan sembari mengangguk. Saat dipuji bahwa anaknya cantik, ibu Iyos langsung menjawab bahwa boneka yang ia anggap anaknya itu adalah laki-laki. Saat ditanya siapa nama anak tersebut, ibu Iyos menjawab bahwa anaknya bernama Najwa dan berusia setahun empat bulan. Ibu Iyos tinggal seorang diri karena suaminya sudah meninggal. Tempat tinggal ibu Iyos adalah sebuah rumah sederhana dan tampak gelap. Banyak netizen yang ramai berkomentar mengenai video ini. Menurut saya dia lebih waras daripada orang yang buang anak, ujar seorang warganet. Dan banyak bayi ditelantar di panti asuhan karena hamil di luar nikah del. Astaga hidup ini jomplang banget, ujar warganet lain. Terima kasih telah menonton!